Kawasan Lereng Ijen di Banyuwangi menyimpan eksotika lain selain keindahan alamnya. Salah satunya adalah eksotika burung-burung liar endemik Lereng Ijen. Bertempat di kawasan ere-ere, mata seorang fotografer pun bisa dengan mudah menangkat gerak berbagai jenis burung liar yang sedang mencari makan. Dibutuhkan teknik khusus untuk bisa mengabadikan momen dari aneka burung di Lereng Ijen. Salah satunya dengan menggunakan baju penyamaran atau kamuflase. Seperti yang dilakukan fotografer Rendra Kurnia dan seorang rekannya, berkamuflase menggunakan baju loreng serbah hijau agar kehadirannya tidak diketahui burung-burung di tengah hutan ini. Di kawasan hutan Lereng Ijen bisa dijumpai puluhan jenis burung yang sedang bermain maupun mencari makan di ranting-ranting pohon dan tanah. Mulai dari sikatan ninon, cingsuang, sikatan bodoh, cium batu, hingga pauk panca warna yang memiliki corak warna keemasan di bulu dadanya. Burung pauk panca warna ini sangatlah sensitif dan pemalu. Untuk melihatnya memang butuh ketenangan, agar keheningan hutan tetap terjaga suasananya dan burung ini pun tidak kabur saat didekati. Selain ditutup kesabaran, stamina juga harus prima karena menempuh perjalanan cukup jauh serta alat kamera yang mumpuni, terutama lensa tele dalam merekam obyek. Teknik memotret ya kita harus jeli dalam mengamati burung. Kita harus juga pakai baju-baju seperti yang saya pakai ini berkamuflase supaya kita bisa lebih dekat dengan burung itu sendiri. Diperkirakan di larang pegunungan Ijen Banyuwangi ini terdapat lebih dari 50 jenis burung endemik. Dari Banyuwangi, Andi Himawan, Metro TV